Orang-orang Indonesia sendiri lebih senang untuk memakai brand luar daripada brand yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apakah orang Indonesia itu kurang mencintai brand-brand dari negaranya sendiri atau bagaimana menurut Kak Kris? Sebenarnya itu lebih ke psikologi. Dia gemuk dikit langsung insecure. Betul, betul. Gak menikah usia 30-an nanti udah insecure. Betul. Gak punya nih anak nanti langsung insecure. Betul. Jadi, naik berat badan dikit langsung. Gak berani pakai yang ketat langsung digembrong-gembrongin. Ya, seolah-olah kalau lemahnya ketahuan dia langsung ditolak sama publik. Kalau dia tidak menikah usia 30 langsung ditolak sama pagi. Jadi, setiap kali mereka, aku keluarkan satu model baju, mereka bertanya. Aduh, warnanya jreng-jreng banget. Kayak baju artis. Kayak baju artis. Paradigma ini mau diganti. Hei, halo, 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 halo. Bayangkan berapa banyak perempuan yang sampai umur 50 tahun, yang sampai umur 60 tahun, tidak berani pakai warna pink push ya. Warna jreng seperti kuning. Atau yang stabilo. Hanya karena apa? Hanya karena memikirkan pendapat orang tentang dirinya. Betul. Dia lupa human right-nya sebagai seorang perempuan. Betul. Sebagai seorang perempuan, kau bebas memakai apapun. Kau sangat cantik. Kau sangat berharga. Jangan biarkan pendapat orang merampas apa yang menjadi hakmu. Dan ini banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Jadi, ketika mereka datang ngomong, ala, lu bisa ajak Chris. Enggak, cobalah. Kau akan lebih baik, kau akan lebih percaya diri. Kalaupun baju itu gak match samamu. Karena taste itu subjektif. Gak ada standar sebenarnya di dalam dunia fashion. Kalau menurut saya ya. Karena kalau kita dudukkan 10 orang, kita tanya kopininya, tidak ada yang salah dan merah. Itu bicara tentang pendapat. Penampilannya gimana menurut mamu fashionnya? Oke, biasa aja. Yang katakan biasa aja itu gak salah. Itu selera dia. Betul. Jadi, gak ada yang salah tentang hal itu. Tapi kita bisa ambil average rata-ratanya. Untuk apa? Standar TV. Kita bicara standar entertain. Bukan dalam keseharian ya. Kalau keseharian, orang bebas mau pakai apapun. Untuk memerdekakan dirinya. Karena itu human right. Itu hak asasi semua orang. Tapi, kalau berbicara kau tidak memakai sesuatu hanya karena pendapat orang, itu salah total. Betul. Betapa tidak bahagianya dalam kehidupannya. Bayangkan dia memakai sebuah baju. Aduh, cantik gak gue ya? Bayangkan standar cantik aja dia gak tahu sebagai perempuan. Cantik gak Chris? Cantik gak Chris? Nah, ketika banyak customer ini ngatakan itu kepadanya. Itu yang membuat aku terpanggil untuk meyakinkan dia. Hei, kau sangat cantik sekali. Karena tugasku, aku tidak akan mengizinkan bajuku tidak indah di badanmu. Betul. Karena kau mau pakai bajuku. Bukan supaya kau beli bajuku atau enggak. Tapi aku ingin kau kelihatan lebih baik. Kau merdekan secara pikiran. Dan lu bisa menerima diri lu lebih baik sebagai seorang perempuan. Ini penting banget nih. Penerimaan dirimu nih. Penerimaan dirimu. Jadi gak yang harus lu pegang tas harga 20 juta atau 30 juta. Kamu kelihatan cantik. Bukan. Tidak, tidak, tidak. Bukan itu. Bukan itu. Jadi, setiap kali aku di streaming online. Aku kan ada jualan streaming juga online. Aku selalu meyakinkan itu kepada mereka. Kalau lemak di tubuh mereka dan siapa mereka. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Karena tidak ada orang yang 100% bisa perfect. Itu gak ada. Karena kesempurnaan cuma milik Tuhan. Gak jadi masalah scroll. Gak jadi masalah mereka punya fat. Tapi mereka harus nerima diri mereka. Waktu mereka nerima diri mereka. Mereka bisa happy pakai baju apapun. Dan kalaupun kamu tidak pakai baju warna kuning atau warna pusya. Itu oke kalau memang itu. Memang kamu gak suka. Bukan karena intervensi publik terhadap dirimu. Karena gak bisa kita paksakan juga selera warna orang. Aku sukanya yang navy keris. Aku suka yang coklat. Gak apa-apa. Kalau itu memang tesmu. Tapi jangan tidak memakai sesuatu hanya karena intervensi publik. Hanya karena intervensi publik. Karena bisa bayangkan kalau dia insecure seperti itu. Kalau dia gak percaya diri seperti itu. Bagaimana nanti dia anak-anaknya kalau minta pendapat tentang fashion sama dia. Itu sih. Dan dia banyak kehilangan momen-momen indah dalam hidupnya. Itu banyak sekali. Aku banyak melihat emak-emak seperti itu. Emak-emak yang udah angkatan-angkatan di atas kita nih. Human right-nya dia sebenarnya secara gak langsung banyak tercuri. Hanya gara-gara kejamnya pendapat publik tadi. Padahal sebenarnya dengan fashion itu kita apresiasi diri kita sendiri juga ya. Iya. Cara kita menghargai diri kita benar. Nah fashion itu cara kita tidak akan berubah hari Senin jadi hari Kamis. Hanya karena dia pakai tentop. Betul. Tidak akan mungkin berubah hari Selasa jadi hari Sabtu. Hanya karena dia pakai celana pendek ke Bali. Betul, betul. Apakah kamu pakai tentop setiap hari? Tidak kan. Tapi ada kepuasan hatinya sebagai seorang individu. Oh aku udah coba ini. Ternyata menyenangkan. Oh aku coba ini. Ternyata gak seperti yang aku pikirkan. Jadi ada satu titik dimana dia melarikan pikirannya tadi yang aturan mikirin masalah. Atau lari sejenak ke dunia fashion tadi. Jadi dia punya aktivitas yang lain. Cara dia menerima dirinya. Sebenarnya itu fashion. Karena itu aku selalu bilang fashion itu cara aku mencintai banyak orang. Jadi caraku untuk mengasihi banyak orang. Setiap kali dia udah single parent di negeri kita langsung menundukkan kepala. Seolah-olah kayak gak punya pengharapan lagi ke depan. Seharusnya kalau udah single parent mungkin tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam rumah tangga ya. Betul. Tidak ada orang yang menginginkan itu. Paling gak kalau masih punya pengharapan ke depan. Mempercantik, merawat diri. Karena mempercantik diri dan merawat dirinya adalah sebagai tanda ucapan syukur nih. Sama Tuhan kalau dia kasih kita raga gitu ya. Dirawat lah. Gak peduli kalau punya scroll. Gak peduli loh kulit lo. Apapun warna kulit lo. Lo tetap cantik. Gak harus yang gila-gila sekarang lagi trend glowing-glowing nih ya. Ya betul. Harus glowing-glowing gitu ya. Jadi. Ini yang. Jadi kalau seseorang yang gak glowing gak cantik. Seseorang kalau gak skinny gak cantik. Seseorang kalau dia rambutnya keriting gak cantik. Betul. Kalau dia udah hitam gak cantik. Betul. Ini yang salah nih. Ini yang kita mau kampanyekan. Karena itu sebenarnya 2022. Untuk setiap model brand ambassador kami itu adalah customer. Memang natural look dari ibu-ibu atau perempuan-perempuan Indonesia. Itu kampanye kami. Jadi. Teman-teman publik figurku ya tetap pakai bajuku. Tapi kalau untuk mengambil brand ambasadornya kami itu selalu yang ibu-ibu. Yang memang customer-customer. Yang memang dia pakai bajuku dan photoshoot. Dan kami akan tunjukkan ke publik kalian sama. Karena gak peduli dia itu ibu-ibu yang tinggal di kelurahan. Ibu-ibu yang tinggal di kecamatan. Yang di kota. Di desa. Di balik gunung. Kalian equal. Duduk sama rata. Punya human right yang sama. Kamu ibu rumah tangga. Kamu public figure. Kamu wanita karir. Kalian equal. Duduk sama rata. Punya hak yang sama. Kalian berhak pakai apapun. Kalian berhak apapun. Intinya percaya diri. Betul. Nah kalau kita bicara fashion ini kan bukan hanya untuk wanita. Iya. Tetapi ada juga untuk pria. Nah kira-kira kalau menurut Kak Kris. Untuk pria di tahun 2022 ini arahnya nanti akan kemana nih. Begitupun dengan wanita. Apakah akan colorful atau seperti apa. 2022 ini sih sebenarnya aku bukan pengamat fashion ya. Tapi yang aku lihat di lapangan. Vintage masih jalan. Vintage masih jalan. Casual look masih jalan. Casual look masih jalan. Untuk yang streetwear juga. Untuk millennial. Millennial. Apalagi. Apalagi sebenarnya yang akan pegang itu yang tiga ini sih. Tiga ini. Iya. Casual look. Streetwear sama yang vintage. Aku pikir akan bertahan di tahun ini. Dan untuk color sendiri lebih colorful sih. Colorful. Iya. Lebih colorful. Untuk tahun ini akan lebih colorful. Akan lebih berani warna lagi gitu ya. Karena di ajang-ajang event-event fashion week. Di ajang-ajang banyak brand yang aku lihat. Mereka juga berani warna juga ya. Jadi aku pikir gak jauh beda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya butuh improvisasi sedikit aja. Masih tetap sih megang yang tiga tadi. Masih tetap pegang yang kalau yang tiga tadi. Aku pengen nanya dong ya. Kira-kira nih ya Kak Kris ya. Aku ini kan gak glowing-glowing amat. Karena doyannya kan aktivitasnya yang outdoor. Apalagi kalau udah olahraga. Lupa waktunya. Terus kira-kira dengan kulit aku yang ini apa ya. Putih tua. Salah matang, putih tulang, abu-abu. Putih tua kalau aku bilang. Putih tua. Oke baik. Putih tua. Kira-kira kalau seperti aku ini. Dengan postur tubuh aku juga yang gak tinggi-tinggi amat. Semampailah. Semeter tak sampai maksudnya. Kira-kira menurut Kak Kris. Kayak aku ini cocoknya itu kayak apa. Look warnanya. Kemudian tipe-tipe modelnya. Satu hal yang aku lihat. Apa standar kunci dari seorang perempuan untuk kelihatan look better dalam berpakaian. Satu perut. Perut. Oke. Gak peduli lingkarnya sebesar apa. Berat badannya. Yang penting perutnya jangan dongol aja. Ya. Artinya yang sedikit overweight boleh pakai korset atau komben. Untuk nge-visualin karena kita harus kembali ke psikologi bentuk seperti bintang gitar Spanyol. Bukongnya bisa bulat, perutnya, lingkar perutnya ada dan boobsnya bisa kelihatan. Untuk-untuk-untuk-untuk cutting sayap ininya. Maksud saya. Ininya ya. Benar. Lebih disana. Cuma bicara ini. SML XL nya ini kan itu subjektif atau gantung tipe badannya. Itu yang pertama. Kita bicara tentang tipe badan. Nah, buat yang tingginya mungkin yang gak terlalu tinggi ukuran petitnya Indonesia ya. Petit Indonesia. Aku selalu edukasi customer aku yang tingginya gak terlalu tinggi tuh untuk pakai wages. Wages. Oke. Untuk pakai wages. Supaya dia visualnya looknya bisa lebih stunning, lebih tinggi. Atau pakai heels. Karena itu heels diciptakan. Problemnya nih Kak. Banyak perempuan ini gak terbiasa pakai heels dan wages. Ya, dia udah petit. Jadi, memang kurang nice. Kalau dia pakai celana-celana judra, celana panjang. Sementara tingginya cuma 150. Kurang nice memang kalau dia gak pakai heels atau apa. Berbeda dengan dia memang pakai sneakers. Dia mau konsepnya casual. Betul. Problemnya, dia konsepnya smart casual. Oke, tapi bawahnya streetwear. Oh iya. Kan gak kurang-kurang matching juga ya. Kalau dia udah coba glamour, ya sekalian aja semua sampai ke bawah gitu. Itu-itu sih. Kalau dari test-nya aku gitu. Tapi, kalau kita ambil general. Kalau kita ambil pendapat. Aku pikir sasa aja orang pakai apapun. Sasa aja. Gak ada standar yang untuk secara publis itu di masyarakat. Itu gak ada. Sepanjang dia happy. Tapi, kalau kita bicara warna kulit tadi berpengaruh gak? Ke baju ini bisa kontroversi. Kontroversi? Iya. Bisa kontroversi. Kalau ditanya warna kulit. Kalau aku kasih tahu pendapatku bisa kontroversi. Tapi yang pasti tidak sama sekali. Mau apapun warna kulitnya. Mau apapun skinnya. Dia bebas mau pakai. Buat aku pribadi masuk baju apapun sama dia. Warna motif apapun dia masuk. Itu tinggal kita sebagai fashion stylist ini. Nge-cicetnya kan. Oke. Nge-cicetnya ya. Dan cicet ini juga tergantung mood. Karena manusia ini mahluk yang memang dikuasai emosi. Gak, gak. Mungkin mood gue hari ini gue mau pakai yang ini. Mungkin mood gue besok mau pakai yang ini gitu. Sebenarnya, karena itu kan. Ketika kita matchingkan sesuatu tergantung sikonnya nih. Keadaannya nih. Dan pilihan. Keadaan dan pilihan. Kita diperhadapkan dengan pilihan apa nih? Betul. Ya, pilihan kok ada ini, 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 ini. Oke, gue mau pakai yang ini sama yang ini gitu. Nah, itu dia. Tapi di atas segalanya itu. Cara, yang paling penting adalah caranya kita menilai diri kita. Kita matching-matchingin juga, Kak. Kita kasih juga style. Mungkin let's say gini. Kita ada tunjukkan dua model baju. Kita sembunyikan brandnya. Yang lu mau pakai yang mana, yang ini atau yang ini. Dia akan ambil zona nyaman yang ini. Padahal ini tadi brand yang sangat ternama banget nih. Tapi begitu dia tahu dulu ini brand, dia akan pilih pakai ini. Karena melihat dari brand. Karena melihat brandnya gitu. Walaupun sebenarnya ini nggak cocok di badan dia. Secara standarnya fashion-nya kita ya. Secara kamera gitu ya. Ini nggak cocok sebenarnya di badan dia. Nah, ini tergantung pola pikir orangnya nih. Ini hanya untuk limited edition collection atau untuk pameran aja nih. Kita juga nggak tahu nih. Jadi, kembali lagi nih. Hak semua orang untuk berpendapat. Hak semua orang untuk berpenampilan seperti apa. Tinggal bagaimana barang ini laku di pasar. Udah itu aja. Laku nggak gitu. Karena kita create ini juga, ini juga, ini juga. Kalau nggak laku gimana? Betul. Bener ya. Kalau kita create ini, ini, ini. Kalau nggak laku gimana? Karena sebagai pengusaha ujungnya ya. Supaya gimana? Supaya laku gitu. Itu sih. Harus tetap ikut selera pasar ya. Betul. Sebenarnya nggak selalu selera pasar, Kak. Karena kita sebagai inspirator juga. Kita yang meyakinkan pasar kalau oke, ini oke. Ini oke. Benar. Kita yang harus, tugas kita yang meyakinkan pasar, lo oke. Ini you are worthy pakai ini. Ini worthy banget gitu. Sama yang pakai ini, ini cakep banget gitu. Itu sih tugas kita. Lalu masih keren pakai itu. Benar. Pak Gris, untuk orang-orang yang masih kurang pede dengan dirinya sendiri. Untuk dia mau bermain warna, atau kalau nggak dia mau cicet dengan fashion yang mungkin tidak seperti biasanya. Seperti mungkin ada emak-emak, kayak gue. Atau mungkin teman-teman lain yang memang knowledge-nya itu masih kurang. Kira-kira dari Kak Gris sendiri, gimana caranya mereka supaya mereka tahu bahwa, oh ini keren loh. Oh iya, gue bisa loh cicet fashion ini, bisa di mix ini dan ini, untuk tampil lebih keren. Edukasi mereka untuk mengenal identitasnya dan mau menikmati kehidupannya. Karena aku melihat satu realita, ketika insecure hadir, aku ada bekerja untuk beberapa public figure yang ada di industri entertain. Sudah mungkin jutaan perempuan menginginkan bentuk badan seperti dia. Tapi ini orang masih nangis-nangis karena nggak pede. Bahkan dia sudah dipakai dengan baju-baju yang mahal. Masih sering merasa insecure. Jadi sebenarnya, bukan fashion lagi yang jadi standarnya. Tapi bagaimana mentalitas seseorang, cara dia melihat dirinya. Karena ketika dia sudah merdeka secara pikiran, dia mengenal identitasnya, dia mengenal dirinya. Dia tinggal, oh oke aku pakai, oh oke aku pakai. Karena itu ada ibu-ibu yang mungkin dia overweight, tapi dia happy banget dipakai sesuatu. Jadi bagus, selalu ceria nih. Dia nggak takut salah di public. Sebenarnya di sana. Karena brand baju seoke apapun, mungkin menurut penciptanya, dipakai kan ke orang yang kalau dia nggak pede juga kan worse. Karena dia nggak kawin sama bajunya. Dia nolak nih, nolak dirinya. Dia menolak dirinya. Jadi, menurut pendapatku, nggak dari majalah, nggak dari ini itu, ini itu. Ketika seorang perempuan, seorang individu mengenal identitasnya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu sih, tapi kalau orang tidak mengenal identitasnya, ya dia butuh coaching-an. Oke. Dan walaupun kita coaching, dia masih tetap akan tidak percaya. Aduh, nanti dulu lah. Aduh, nanti dulu. Di sana sih, kena jempol kaki bisa nggak pede. Oh iya. Pinggang nanti bisa nggak pede. Ini udah kecil, kurang, kecil, kecil, kurang, kecil. Kadang-kadang kita berpikir, ini mau apalagi dikecilin. Sebenarnya barometermu siapa sih gitu. Karena ini salah satu isu ketika menghadapin klien juga, ya. Jadi, banyak orang dengan tingkat insecure yang sangat tinggi sekali. Di sana sih. Jadi, semuanya itu tentang cara seseorang menilai dirinya. Setelah saya belajar di fashion, dan aku sebenarnya bukan dari publik, ya dari diri aku juga, ya. Dulu mungkin ketika aku nggak mengenal diri aku, aku nanti ketawain orang. Nggak pede nggak ya? Jadi sekarang aku fine aja pakai baju apapun. Karena aku tahu siapa aku. Aku tahu siapa aku. Yang penting adalah kamu mengenal diri kamu. Kalau kamu mengenal diri kamu, kamu bebas mau bergaya kayak apapun. Mau kayak apapun, bebas. Mau pakai baju warna apapun, bebas. Aku kan biasa nyentrik-nyentrik ya. Mungkin kalau aku nggak mengenal diriku, aku langsung, aduh nggak pede lah, nggak pede. Tapi aku bebas. Jadi, itu bahagia sekali, Kak Re. Sebenarnya itu yang aku mau kasih tahu ke mereka. Percaya diri itu penting. Benar. Apa-apapun yang kamu pakai, auramu akan terlihat bersinar. Benar sekali. Itu yang paling penting. Itu kuncinya, Kak Re. Itu kuncinya. Jika yang ideal aja insecure, gimana lagi yang nggak ideal? Nggak ideal, betul. Yang ideal aja nih, yang jutaan perempuan menginginkan bentuk badan seperti dia, dan memiliki rupa seperti dia aja insecure. Bagaimana nih kalau sekiranya ini perempuan-perempuan tahu kalau ini orang insecure? Jadi ini, wow. Ini dilematis banget. Di sana sebenarnya. Jadi ketika dia mengenal dirinya, dia mau pakai plastik tas kresek, mau pakai aksesoris apa, nggak penting brand ini, dia akan tetap kece, keren. Jadi enak sekali ketemu dengan orang-orang yang sudah mendapatkan identitasnya. Itu penting sekali. Dan kita dari Clementine, kami mengedukasi banyak orang, perempuan itu untuk mengenal identitasnya. Identitasnya. Untuk nggak compare-compare dirinya dengan orang lain. Cara dia menerima diri dia, supaya dia bahagia, supaya dia bisa menikmatin kehidupannya. Di sana sih poinnya. Keren. Karena kita create juga, turunkan tujuh kepala untuk ciptakan satu baju, jika orang ini nggak berubah secara mental, juga sama aja. Tidak sih. Dia akan pede secara euforia. Yes. Secara atmosfer. Ketika berlalu dari kita, dia udah unsecure. Sementara kita nggak selalu sama 24 jam. Kehidupan harus berlanjut. Mereka punya kehidupannya sendiri, aku punya kehidupan. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana dia menyikapin dirinya? Ini sebenarnya yang menjadi kampanye. Karena itu, aku juga berkampanye untuk perempuan-perempuan di Indonesia untuk nggak saling bully. Untuk nggak melemparkan perkataan negatif kepada temannya sesama perempuan. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Satu hal yang paling dilematis adalah ketika seseorang anak perempuan, mungkin dia belum menikah, anak-anak yang masih remaja-remaja atau dewasa, dia datang ke butikku, ke tokoku. Ketika dia punya berat badan sedikit, dia udah nggak berani pakai baju dan udah pakai main hoodie aja. Dan udah nundukkan kepala. Dia udah pasrah aja, udah badan gue kayak gini aja nih. Nggak akan cantik gue. Dan itu sebenarnya kan nggak bener. Seolah-olah hanya karena berat badannya, haknya dia terampas gitu. Kak Kris, terakhir Kak Kris. Dari Kak Kris sendiri pesan-pesan untuk para pelaku fashion, terus kemudian para orang-orang penikmat fashion dan yang mengkonsumsi fashion itu sendiri, kira-kira dari Kak Kris pesan-pesannya seperti apa? Industri fashion terlebih buat yang mengalami isu karena corona, COVID. Dari anak-anak saya diajarkan satu hal secara pendidikan di negeri ini kalau sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan premier bangsa Indonesia. Artinya ada pakaian di dalam yang dikatakan. Sandang. Jadi jika bisnis premier ini lagi bermasalah, artinya Anda harus mengkoreksi apa yang sedang Anda kerjakan. Sudah tepat belum? Maksudnya bukan jualannya, produknya udah tepat, bukan. Caranya. Karena fashion itu identitas atau ciri khas seseorang. Bagaimana seorang pelaku fashion, pedagang fashion itu di lapangan, itu ciri khasnya dia. Khasnya dia gitu. Jadi, corona gak terlalu kuat untuk menahan fashion seorang perempuan. Maksudnya gairah seorang perempuan atau wanita untuk belanja. Enggak. Aku udah membuktikan sendiri. Aku membuktikannya. Artinya, usahamu mungkin, saya gak menyederhanakan problem yang kalian pikirkan. Cuma, coba lebih kreatif. Dan jangan cuma mikirkan profit-orientasi. Omsetnya. Betul. Kalau cuma memikirkan omset, kalau di masa pandemi kita mikirkan omset, kita akan kehilangan banyak hal. Tapi kalau orientasi kita adalah orang, oke, kebahagiaan orang, lebih kepuasannya orang, percaya lah, kalian akan survive. Kalian akan survive. Karena kita gak berhenti memikirkan ide bagaimana, how to make people happy. Pleasing people ya. Bagaimana membuat orang bahagia. Jadi, kita gak berhenti untuk berkarya. Betul. Dan untuk pengguna fashion, pesan dari aku sendiri, Clementine, seperti kampanye kami, nilai dirimu tidak ditentukan dengan lemak badanmu. Dengan apa yang kamu pakai, dengan uang yang kamu miliki. Tidak. Nilai dirimu sejatinya kau sangat berharga. Dan kau layak memakai apapun, warna apapun, yang ada di dunia ini. Karena itu kau ada di dunia ini. Itu sih dari kami. Dan ini menjadi kampanye ku. Aku berharap semua pengguna fashion, jangan biarkan pendapat orang menghentikan langkamu untuk menimatin kehidupanmu. Thank you banget Kak Kris. Thank you juga. Terima kasih banget. Karena sudah banyak menginspirasi. Bukan hanya untuk aku, tapi juga buat semua orang yang ada di luar sana yang mungkin punya cita-cita yang masih terhenti. Yang juga mungkin masih dalam keadaan sedih. Yang gak tahu harus ngapain. Karena sekarang kita memasuki zaman-zaman atau zona-zona yang lagi gak enak. Jangan berhenti berkarya. Tetap melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk dirimu dulu dan pasti akan bisa melakukan untuk banyak orang. Thank you for watching. See you for next episode. Bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax 为什么 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati